Sebuah pesawat hantu jatuh secara misterius di lepas pantai Latvia, kawasan Laut Baltik, minggu 4 September 2022. Pesawat itu terbang tidak menentu melintasi beberapa negara di wilayah Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers. Ketemu lagi sama aku Tamara Delv. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai sebuah kabar viral yang terjadi pada September 2022 di mana sebuah pesawat hantu dikabarkan terbang di atas langit beberapa negara wilayah Eropa. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Sebelum masuk ke kronologi mengenai apa yang terjadi dengan pesawat hantu itu, aku akan sedikit dulu membahas mengenai pesawat yang terlibat atau pesawat yang disebut sebagai pesawat hantu tersebut. Pesawat yang melintasi beberapa negara di atas wilayah Eropa tersebut adalah Cessna 551 Citation II SP dengan registrasi ORFGR. Pesawat itu pertama kali terbang pada tahun 1979 dan dilengkapi dengan mesin Pratt & Whitney. Disebut-sebut pesawat tersebut bernilai sekitar 1 juta USD dan dimiliki oleh seorang pengusaha sukses asal Jerman bernama Carl Peter Grissman. Beberapa surat kabar asal Jerman menyebutkan bahwa itu adalah pesawat pribadi miliknya. Dan masih dari beberapa media Jerman diungkap bahwa pilot yang menerbangkan pesawat hantu tersebut adalah sang pemiliknya, yaitu Carl Peter Grissman. Disebutkan bahwa Carl Peter ini tidak sendirian, ia bersama dengan tiga penumpang lainnya. Yang pertama adalah istrinya Julian, kemudian anak perempuannya Lisa, dan seorang penumpang lainnya bernama Paul yang merupakan pacar dari Lisa. Nah menurut media Jerman juga diketahui bahwa Lisa ini memiliki lisensi pilot. Lalu apa yang terjadi dengan empat warga negara Jerman tersebut hingga kemudian pesawat yang ditumpanginya ini seolah-olah bagaikan pesawat hantu terbang tanpa arah hingga kemudian ditemukan jatuh. Untuk mengetahui apa yang terjadi dengan pesawat Cessna Citation tersebut kita akan take off ke kronologi. Pada tanggal 4 September 2022, sebuah pesawat Cessna Citation berangkat dari Bandara Jerez Lapara di Spanyol pada pukul 12 lewat 56 UTC. Sesuai dengan jadwal, pesawat itu akan terbang menuju ke Bandara Korn Jerman. Dan sesuai dengan rute penerbangan, pesawat itu akan berada di ketinggian 36 ribu kaki. Namun pada kenyataannya, dalam penerbangan, pesawat itu tiba-tiba saja keluar dari jalur yang seharusnya. Ketika pesawat itu lepas landas, pesawat mulai mendaki hingga akhirnya berada di ketinggian 36 ribu kaki. Awalnya penerbangan itu normal, hingga kemudian pilot melaporkan kepada ATC. Tapi saat itu tidak diketahui ATC mana, hanya saja pilot mengatakan bahwa ada masalah dengan tekanan di kabin penumpang. Lalu kemudian pesawat itu masih terbang di atas Spanyol dengan ketinggian 36 ribu kaki. Namun kemudian, pesawat itu tiba-tiba saja keluar dari Spanyol, menuju ke Perancis, lalu menuju ke Jerman. Tempat seharusnya pesawat itu mendarat, tapi pesawat tersebut justru tidak mendarat di Jerman. Pesawat itu masih terus terbang, tidak menentu. Ketika pesawat ini terbang dari Spanyol menuju ke Perancis, ATC-nya mulai kehilangan kontak dengan sang pilot. Ada beberapa informasi yang disampaikan, tapi pada kenyataannya sang pilot tidak merespon informasi apapun. Karena tidak mendapatkan respon dari pilot, ATC terus mencoba untuk menghubungi penerbangan pesawat Cessna tersebut. Tapi tetap tidak mendapatkan respon atau jawaban apapun. Sementara dari layar radar petugas ATC, mereka masih melihat bahwa pesawat itu masih tetap terbang. Tidak lama setelah pesawat itu meninggalkan Spanyol, pesawat mulai memasuki wilayah udara Perancis. Lagi-lagi, pilot tidak merespon apapun yang disampaikan oleh petugas menara kontrol Perancis. Hingga kemudian, karena ATC telah kehilangan kontak dengan sang pilot, dua pesawat tempur milik Angkatan Udara Perancis, yaitu pesawat Rafale, segera diterjunkan untuk mencegat pesawat Cessna tersebut. Saat itu dilaporkan oleh pilot dari jet tempur Rafale, bahwa ia tidak melihat adanya seseorang di ruang kokpit. Dan ia juga telah melakukan upaya untuk menghubungi pesawat Cessna itu, tapi lagi-lagi tidak ada respon. Setelah terus mengikuti penerbangan pesawat Cessna, jet tempur milik Perancis ini terus mencoba untuk menarik perhatian dari pesawat Cessna, tapi tetap tidak ada respon. Setelah tidak mendapatkan respon dari pilot Cessna, maka dua jet tempur milik Perancis ini akhirnya melepaskan pesawat Cessna itu, karena pesawat mulai masuk ke wilayah udara Jerman. Pada pukul 16.15 UTC, pihak Jerman langsung berupaya untuk menghubungi pilot dari pesawat Cessna itu, tapi lagi-lagi tidak ada respon. Sehingga kemudian, pada pukul 16.15 itulah, dua jet Eurofighter Tifun milik Jerman segera diterbangkan untuk melacak penerbangan Cessna. Namun lagi-lagi, dua pilot dari jet tempur milik Jerman ini melaporkan bahwa mereka tidak melihat keberadaan siapapun di ruang kokpit, dan mereka juga mencoba untuk menghubungi pilot Cessna, tapi tidak ada jawaban. Beberapa manuver bahkan dilakukan untuk menarik perhatian dari pesawat Cessna, tapi tetap tidak ada respon. Sehingga kemudian, pada pukul 16.50 UTC, akhirnya jet tempur milik Jerman ini lagi-lagi melepaskan pesawat Cessna, karena pesawat itu mulai masuk ke wilayah udara Swedia. Pesawat yang seharusnya mendarat di Jerman itu justru terlihat terus terbang melewati Jerman. Pilot NATO dan personil Swedia awalnya melacak pesawat dan melihat tidak ada orang di kokpit. Sebuah pesawat tempur dari misi polisi udara Baltik milik NATO di pangkalan udara Amari, Estonia digunakan untuk mengikuti pesawat tersebut. Tapi dari semua pilot jet tempur yang mencoba untuk mengikuti penerbangan Cessna itu, mereka melaporkan bahwa tetap tidak ada tanggapan dari pilot, dan mereka juga tidak bisa melihat adanya pilot di dalam ruang kokpit pesawat Cessna tersebut. Beberapa saat setelahnya, jet tempur F-16 milik Denmark mengambil alih pengawalan penerbangan pesawat hantu tersebut. Lagi-lagi pilotnya melaporkan tidak bisa melihat siapapun di ruang kokpit pesawat Cessna. Pesawat itu seperti terbang tanpa pilot melintasi beberapa negara di kawasan Eropa. Setelah sekitar satu jam kemudian, pesawat itu mulai turun dari ketinggian 36.000 kaki ke ketinggian 35.000 kaki. Pada pukul 17.31 UTC, pesawat itu terus turun di sebelah barat pulau Gotland, Sweden. Pesawat itu kemudian terlihat berbelok ke kanan, lalu jatuh dalam posisi spiral di lepas pantai Latvia. Masih dari keterangan pilot jet tempur Denmark, mereka menyatakan bahwa pesawat itu jatuh dengan cepat sekitar 8.000 kaki per menit. Pesawat hantu itu telah terbang sekitar 4 jam 54 menit setelah berangkat dari Spanyol. Dan kemudian, jet pribadi itu jatuh di kawasan Laut Baltik. Tim pencarian dan juga penyelamatan langsung berupaya untuk menuju ke lokasi di mana pesawat itu terakhir kali terlihat di radar. Dari pernyataan pilot jet tempur Denmark, diketahui pesawat itu telah jatuh pada pukul 17.45 UTC. Beberapa negara langsung berupaya untuk ikut dalam proses pencarian dan juga penyelamatan, seperti Sweden, Denmark, Jerman, dan juga Perancis. Hingga kemudian, helikopter penyelamat milik Sweden dapat menemukan puing-puing dan juga tumpahan minyak di dalam air. Hal senada juga disampaikan oleh pihak Maritim Latvia. Mereka menyebutkan mereka menemukan tumpahan bahan bakar dan juga menemukan tiga puing pesawat yang kemudian dikonfirmasi milik pesawat Cessna. Ketika kapal Angkatan Laut Latvia itu dikirimkan dan juga Coast Guard dikirim ke lokasi di mana pesawat Cessna itu jatuh, mereka mengkonfirmasi telah menemukan beberapa puing lainnya. Namun, ketika mereka mencoba untuk menyelidiki penumpang yang ada di dalam pesawat Cessna tersebut, mereka tidak menemukannya. Upaya pencarian atau penyelamatan terhadap empat penumpang di dalam pesawat Cessna itu terus dilakukan, tapi hasilnya nihil. Para penumpang ini justru tidak ditemukan. Beberapa hari setelah pesawat Cessna itu jatuh, penyebab kecelakaan belum diketahui. Bahkan nasib dari keempat penumpangnya juga tidak diketahui. Beberapa media terus mengungkap mengenai apa yang menjadi penyebab dari jatuhnya pesawat Cessna Citation tersebut. Nah, salah satu pihak yang akhirnya kemudian buka suara adalah pihak Quick Air. Quick Air sendiri adalah perusahaan penyewaan pesawat yang berbasis di KOLN. Mereka menyebutkan bahwa memang pesawat yang jatuh itu adalah milik keluarga Griseman. Pihak penyelamat sendiri tidak mengetahui secara pasti mengenai jatuhnya pesawat itu. Mereka hanya bisa berspekulasi mengenai penyebab dari jatuhnya pesawat Cessna itu. Meskipun penyebab pasti dari jatuhnya pesawat Cessna itu belum diketahui sampai saat ini, tapi ada beberapa asumsi dan spekulasi yang dibuat oleh analis penerbangan. Mereka menduga bahwa ada masalah dengan tekanan di kabin pesawat tersebut, sehingga kemudian para penumpang ini tidak berdaya meninggal, namun pesawatnya masih terus mengudara. Hal ini disimpulkan oleh para analis penerbangan atau ahli penerbangan karena merujuk pada dua kejadian tragedi penerbangan sebelumnya, yaitu pada Dakota Lirjet yang terjadi pada tahun 1999 dan pada penerbangan Helios Airways 522 yang terjadi pada tahun 2005. Seperti yang kita tahu bahwa dua tragedi penerbangan ini terjadi karena adanya masalah tekanan udara di dalam pesawat. Namun sampai saat ini, investigasi masih terus dilakukan dan kita akan menunggu hingga laporan akhir mengenai tragedi penerbangan Cessna Citation ini diungkap oleh Biro Investigasi. Sedikit mengulas mengenai keluarga Grissman. Mereka memang adalah keluarga pengusaha sukses yang berasal dari Jerman. Dan disebut-sebut, mereka juga memiliki sebuah rumah liburan atau semacam pondok liburan di Spanyol. Nah, perjalanan pada tanggal 4 September 2022 ini diduga adalah perjalanan kembali setelah mereka liburan dari Spanyol menuju ke Jerman. Data mengenai keluarga Grissman ini sendiri juga tidak diungkap secara luas ke publik. Salah satu alasannya karena memang Carl Peter Grissman ini merupakan salah seorang pengusaha terkenal tapi tertutup mengenai dunianya atau profil pribadinya. Sehingga hanya sedikit sekali informasi yang bisa diungkap ke publik mengenai sosok dari Carl Peter sendiri. Sedikit membahas mengenai pesawat yang terlibat dalam peristiwa ini. Pesawatnya adalah Cessna Citation yang seperti kita tahu, Cessna atau Cessna sendiri telah lama memproduksi pesawat kecil untuk penggunaan bisnis dan pribadi selama hampir lebih dari satu abad. Nah, khusus untuk Cessna Citation 2 ini adalah jet yang dibuat oleh Cessna sebagai bagian dari keluarga Citation atau hasil pengembangan seri terdahulunya. Pesawat itu terbang pertama kali pada tanggal 31 Januari 1977 dan disertifikasi satu tahun kemudian atau pada tahun 1978. Memiliki rentang sayap 16 meter dengan panjang 14 meter. Pesawat Cessna ini juga memiliki jarak tempuh 3.169 kilometer dengan kecepatan jelajah 693 kilometer per jam. Khusus untuk tipe SP atau single pilot ini dikirim sebanyak 688 armada ke seluruh dunia. Dan ternyata, untuk tipe SP ini memerlukan pelatihan khusus bagi pilot yang menerbangkannya. Pertanyaannya, apakah sang pilot yang menerbangkan pesawat itu di tanggal 4 September 2022 memiliki jam terbang yang cukup atau pelatihan yang khusus pada saat ia menerbangkan pesawat itu? Nah, itulah informasi dari channel Tamara Delft mengenai tragedi penerbangan yang dialami oleh Cessna Citation 2 di tanggal 4 September 2022. Kita semua belum tahu apa yang terjadi dengan penerbangan itu. Tapi, kalau kalian ditanya kira-kira apa yang menyebabkan hingga pesawat itu akhirnya terbang keluar dari jalurnya kemudian melintasi beberapa negara di wilayah Eropa? Kalian boleh komen di bawah sini. Kita diskusi nanti. Nah, ternyata ada satu lagi sejarah penerbangan yang belum terungkap sampai saat ini. Mudah-mudahan, Biro Investigasi yang melakukan penyelidikan atas jatuhnya pesawat Cessna ini segera bisa menerbitkan laporan akhirnya. Nanti kalau laporan akhirnya sudah ada kita akan sama-sama bahas lagi ya. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di-subscribe, di-nyalain lonceng notifikasi dan di-komen-komen pendapat kalian tentang penyebab dari jatuhnya pesawat Cessna ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax